Halo anak-anak, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sub tema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu dapat update video pembelajaran dari channel ini. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar apa ini anak-anak? Burun cendrawasi, ya betul burun cendrawasi. Warnanya sangat cantik, dan beraneka ragam. Burun cendrawasi ini banyak ditemukan di daerah Papua. Burun cendrawasi disebut juga sebagai burun surga. Burun yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu, burun ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbandang hingga di daerah pohon. Warna burun cendrawasi yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, dan hijau. Burun ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paru sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burun cendrawasi, mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasi sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burun cendrawasi kialamak yang terancam, perburuan dan penangkapan liar sering serta kerusakan habitat menjadi penyebab utamanya. Beberapa cendrawasi juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burun cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasi yang masuk dalam daftar dilindungi, antara lain cendrawasi kuning kecil, cendrawasi botak, cendrawasi raja, cendrawasi merah, dan toa. Nah berdasarkan bacaan tadi, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ini adalah tugasmu yang pertama. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Selanjutnya tugas kedua adalah temukan satu hewan yang kamu sukai, lalu buatlah pertanyaan tentang hewan tersebut. Pertanyaanmu itu harus memuat beberapa poin berikut ini. Misalnya yang pertama tempat tinggal hewan. Jadi kamu terlebih dahulu memilih dan menuliskan hewan yang saya pilih adalah ayam. Misalnya seperti itu. Nah kalau kalian memilih ayam, maka buatlah pertanyaan ini. Empat pertanyaan terkait dengan ayam. Misalnya tempat tinggal hewan. Dimanakah ayam tinggal? Ya seperti itu. Dan seterusnya silakan dijawab berdasarkan hewan yang kamu pilih. Ini adalah tugas yang kedua anak-anak ya. Kemudian yang ketiga tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia daur hidup. Kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Kemudian matan dan menetas sampai setelah 5-10 hari dan menjadi larva. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong yang bergantung di rantik atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak regamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Jika di Sulawesi Selatan, tempat paling banyak kupu-kupu adalah di Kejamatan Bantimurung, Kabupaten Maru, Sulawesi Selatan. Nah, ini dia jenis kupu-kupu yang ada di Indonesia. Nah, tugasnya yang ketiga adalah menjawab pertanyaan berikut terkait dengan teks kupu-kupu tadi. Nah, ini saja anak-anak tiga tugas dari pembelajaran satu, subtema dua, tema tiga. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.